Ngecopot lo, ngecopot lo, ngecopot lo, ngecopot lo, ngecopot lo, iu, iu buset deh, lah gue kesel, gue ribet, gila lo, kayak Winter Wonderland gitu, penuh banget tuh badan, gue kesel, hujan di luar, gue gak tahan mau hujan di Indonesia sini, tau gak lo, kok gak tahan sih kan, enak, romantis, dingin, enak lah gimbi, kalo hujan-hujan gitu kan dingin, sepoi-sepoi gitu, ya lo enak, badan lo tebel, itu tep deh, enak, daripada lo, makanya jangan krempeng-krempeng, lo tau gak, gue keselnya tuh kalo hujan di Jakarta itu ya, trafficnya itu gak tahan, becek, banjir, ini buat gue aja deh, thank you, gitu, Ya Allah, Mbi, kita ngomongin udah, apa, cuaca lah, ya Allah, ini hujan lokal, sampai ke dalam-dalam, ya lo udah bisa siap-siap belum? Ya makanya buruan bedak ini, bedak ini, mbak udah makeup gue udah tebel, udah kayak lompeng, mendingin dia aja itu hidungnya sekalian, jadi kita bisa cek nempet shooting, soalnya sutradara udah, what? Udah mendingan kah engkau? Iya, sorry, 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 tadi gue bersihin, sorry, sorry, awas sampe lo ketularan di, eh, itu banyak kerjaan, gak bisa lo Ya, kuman gue bersih kok, enjir, kumannya bersih, udah, gue pengen bikin lompong sayur padang, wuh, sedap, yuk mari cus, cus Tuh, ini nih, pangka, rebus Iya, direbus dulu, tolong dong Air Terus Matang-matang aja, Cin Ini kakak gue kan dulu sekolah di Bandung, terus kan lo tau dong, Bandung kan suka hujan, dingin, malem-malem gitu kan, nah terus gue tuh pengen, pokoknya kakak gue tuh orangnya yang tipikalnya yang, udah, makan sendiri, gak bisa masak kan Jadi, eh, jadi gue ke, mana, ke, ke, ke perahianan gitu, terus perahianan gitu, sekolah perahianan gitu, nah di depannya tuh ada lontong sayur, padang, pokoknya hardcore banget ya tempatnya, nah sejak itu gue langsung seneng banget tempat itu makanan, yaudah ini udah dipanasin, terus tolong ambilin itu untuk blender Bo, ini kenapa hidung gue gatel ya Bo, ini kenapa hidung gue gatel ya Ini kan kayaknya gue bakal ketularan udah, Cin Ini kurang Nah, itu disaute nih, disaute gitu, pokoknya sampai harum dan berubah warna, jadi lebih pekat Lebih legit Legit lah Tuh legit Tapi emang ya San ya, ternyata bumbu-bumbu Indonesia tuh kan banyak sekali kasiatnya, ya kan Kalau kayak nih Kan tuh ada jahe nih, jahe juga bagus untuk menghangatkan badan Udah belum? Bentar lagi, ini udah mulai harum sih Nah ini ada daun kunyit yang udah aku simpul, terus ditambahin dengan serai, terus ini daun salam dan daun jeruk, kita semua pakai ada daunan Ini santan Santan yang dari perasan pertama ya But the root is still that new Now this new one is the consequence of the one we've just been through As I'm bound to be the unavoidable consequence of you There's so many people who can talk and talk Sedap deh pokoknya Segini aja ya Asam kandis Asam kandis, mendingan airnya aja ya Kita masukin angkanya nih Ini namanya apa? Tadi gue lupa Angka muda Ini enggak Sayup padang Apa? Sayup padang Sayup padang Oh lontong padang Ya tetep pas sayup padang Oh tetep pas sayup Sayup padang Terus kalo ini lo pakein kacang panjang enggak? Iya Cuman kan enggak ada kacang panjang, jadi enggak usah lah ya lo mikir-mikir Nah biasanya gue masukin kolnya ya Mbi Hehehe Sedap Bismillah Makanan penghangat tuh buat lo lebih kayak comfort food gitu ya? Iya pokoknya yang greasy yang Pokoknya yang Yang Gitu loh kalo makan tuh Bukannya Eh misalnya kayak hot chocolate tuh Terus kayak Hmm Bubur ayam Tuh buat gue penghangat Kalo gue soalnya makanan kayak gitu tuh lebih kayak comfort food gitu kan Misalnya gue lagi sakit Oh gitu Gue makannya gitu Gue makan seperti segala Ini pake petai seharusnya endes nih buat nenek Tambahin gula dong Hmm Selalu dites makanannya ya Cus Nih lontong cacus gue isi So udah jadi nih Ya Kalo mau gak dikentelin lagi tambahin air aja Mbi Tambahin air bekit aja Mbi Ada lagi enggak? Ada Nah kalian taruh sini Nah bedanya ini sama lontong sayur yang lain-lain adalah sebenarnya kerupuknya Kerupuknya kenapa? Eh kerupuknya beda Oh ini kerupuknya kerupuk yang merah itu ya? Iya kerupuk pasir kita ngomongnya aja Karena dia digoreng di pasir Pasir Kayak ada ya ada pasir-pasir gitu dan ada rada-rada apa Nah Terus ini tuh enaknya bisa dicampur sama kayak misalnya ya itu tadi Gule, ayam, rendang gitu Loh gila gue sakit perut tau Kenapa? Ya abis tuh udah ini kan udah kayaknya udah feeling banget gitu ya Terus udah gitu lu campurin lagi sama gule Lu jangan tau banyak tangkanya Lu campurin lagi sama rendang Ini apalagi nih? Ini rendangnya Jadi kita akan pakai rendang di atasnya Oh campurin lagi Ampun Sangra ampun deh This is my life Tapi lu tuh emang juara ya bener-bener This is like totally comfort food soul food whatever you wanna call it Hmm 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 Ntar gue coba dulu Hmm 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 Kamu lagi mau bikin apa nih sekarang? Something Ini deh Bi apa yang Anget-anget di leher Ya ini kan janji gue ke lo Karena tadi gue udah hacim-hacim malu nih Jadi gue buatin lo Wedang ronde Ini tepung petang Lo ulenin pakai air hangat Ya kan ini ada air hangat ya Ini Lo aduk Aduk deh nih Bentar dulu Pakai air hangat Tepung Ketan Terigu Ketan gitu kan dia langsung ngeringkel Shay Ya makanya jadiin di Di Jemek-jemek gitu Oh mesti di jemek-jemek Iya jemek-jemek Oh jemek-jemek Jemek Bukan di ulenin atau Ya maksudnya basah sopannya kan di ulenin Dikasih garam sedikit Oke Nah boleh juga tuh Kan lebih Selesai Gue buat Gula merahnya dulu ya Ini si Kelapanya Dicampur sama air gula jawa Ini lama juga ya bikin beginian ya Nek Ya makanya sambil ngece Gitu loh Ya kan Kan enaknya soalnya kayak gini Kalo lu udah buat Dan lu rebus dulu Ini harus lu rebus dulu Iya nanti Ini menjadi suatu Apa Keharusan buat gue nanti Kalo misalnya gue sudah Tidak bisa bekerja lagi Gue bisa buka Warungan Redongrande Nih pokoknya dalemnya kayak gini nih Jadi kelapa Kacang Ya jadi nih tepung ketannya tuh harus Namanya kita seperti gini nih Namanya kita scraping ya Kita scraping Supaya Dia akan lebih banyak Lebih Nempel satu sama lain tuh Shay Dan kita harus kalis nanti lama-lama Dia akan hilang di tangan Yuk Itu Tambahin sedikit Jadi udaranya supaya keluar Iya Jadi dia Elastisnya juga Dari tepungnya sendiri Akan lebih Baik Nah ini teknik yang sama kita pakai Untuk kalau kita bikin Short cut pastry Kayak misalnya bikin quiche gitu Untuk apple pie Apple pie Cuman bedanya dia pakai tepung Terus dia pakai butter Kan harus frozen butter Kalo ini kan pakai air Nah selalu sediakan sedikit tepung Tepung sebelahnya Tepung yang sama Jenis yang sama So kita bisa Kontrol Karena kan dia gak boleh terlalu Lembek juga ya Bi ya Tapi seru nih kalo jajanan Indonesia tuh Emang kayaknya Prosesnya tuh Panjang gitu ya Gila Gue gak ngerti Ini kan murah banget nih Pasar ya Gila ya Padahal pikirnya aduh Males banget gak sih lo Itu tuh yang satu Gue bilang ya Indonesia tuh Harus bisa lebih menghargai Kerja Jeri payah Kayak home Apa namanya Home industry Kayak begini tuh ya Buatnya sebenernya tuh Gampang Lama Udah gitu butuh waktu Banget Iya kan Asli Terus secara lo dihargain Kayaknya murah banget Dan kalo kita beli ini Paling udah harganya Misalnya cuma 5 ribu Masih ada Itu kalo gue paling sebel deh Oh iya gue paling sebel Itu kalo harga ditawar gitu Udah sakit hati Udah orang namanya susah-susah kerja Aduh please Danane Ini sekarang airnya Kes koteng Dikasih jahe Sama serai Supaya agak harum Sama Gula jawa Kenapa gak dipakein pandan Boleh gak? Boleh ada gak lo pandannya? Ada 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 Udah Udah pakein Buruan Pandan dimasukin Kayaknya tuh bukan pandan deh Gue rasa tuh daun suci Itu daun suci Eh gimana sih lo eh Salah Hehehe Tembak lagi emang Enaknya kalo pake gula jawa ya Gula jawa tuh gak terlalu manis Jadi Dia manisnya tuh pas Gula jawa Gula jawa Gula jawa Putih atu Nuk Nuk Nyerah lagi Nyerah atu lagi Nyerah atu lagi Wuh ini pokoknya kalo emang lo lagi Dingin-dingin gimana gitu ya Ini enak banget nih Sam Agak mint tapi enak Kita kasih Si Serai Daun serai Nah gitu San Daripada kita minum-minum teh terus Iya kan Hmm Enaknya keteh Ya emang keteh Jadi maksudnya daripada lo minum teh seharian Dengan lo minum jahe, air jahe Gak parah Terus nanti makan bakso nya gitu Ronde Bakso Bukan ronde Bakso Bakso Ya terus sambil makan ronde nya gitu loh Terus gue gak dapet Iya Maaf Oke Kita sekarang beralih ke segmen Segmen Makaroni Gue tuh suka banget makaroni panggang Tapi ini makaroni Yo mama My mama Soalnya pake keju macam-macam Makaroni 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 Sosnya Selagi menunggu ini matiang Oke 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 Ini gue bake Tapi cuma sebentar doang Biar atasnya ada crunchy-crunchy gitu Terus lo bisa ngasih Gue pake satu, dua, tiga, empat Jadi ada cream cheese Ada yellow cheddar Ada white cheddar Dan red cheddar Dan red cheddar Iya Iya gak sih When the tummy need it The tummy get it You know what I mean Oke ini butter Kita mau bikin sauce-nya dulu Lagi nungguin lo Itu apa tuh namanya Manasin si makaroni Ini butter Ya Ya butternya itu yang unsalted gitu loh Kalau bisa jangan yang udah ada garamnya Tapi kalau mau pake margarin Juga silahkan Nah Ini kita mau bikin base aja Base Bikin roux Roux tuh kayak bechamel sauce Bechamel Nah bahasa indonesanya Kalau orang-orang di rumah gue bilangnya Bu buat sauce putih Ya sauce putih Bece Belanda Belanja bikin sauce putih Nah ini kan udah nih Meleleh Ya udah meleleh semua Ini bakal ribut nih Nah jadi gue mau kombinasiin Antara bikin sauce putih Bikin bechamel Eh sorry Sauce putih Bikin dry roux Sama bikin American Thermidor Flavor Jadi all 3 techniques gue mau pake Ini sekarang lo mau buat apa? Nah itu kan bingung kan lo? Bingung kan lo? Oke lo liat aja lah Masukin tepung ya Kurang lebih 2-3 sendok makan That's about 45 gram Masukin krim Full krim Oh my god Girl Whip it Whip 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 Nah jangan lupa apinya jangan terlalu besar ya Iya jangan terlalu besar Nah Abis itu gue masukin cucu Lalu kita masukin keju Lalu kita masukin keju Oh my god Ini keju cheddar Ini white cheddar Sebenernya apa sih San bedanya white cheddar sama yellow cheddar sama orange cheddar, pale cheddar We basically dari H ya H ya H ya Dari H Oke We want it like gooey and sluy luy 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 Oh my god Oke now To add the color And add just a bit of red cheddar Red cheddar Red cheddar Red cheddar dulu Just to, karena untuk nambah warnanya aja sebenarnya chin Gitu Dah Terus tambahin lagi And then I add the yellow cheddar Was hidup lu You want that really rich texture This is what I call soul food Look at that Look at this I die I'm going to heaven Bagus-bagusnya Nah Hallelujah Nah Abis itu Ini udah belum? Belum Amat banget sih Ya namanya juga makaroni Dia kan tebal Breadcrum Ya Udah Ambil butter Taruh di sini So I can have a crunchy-crunchy Ini gila ini udah keju udah banyak Di sini lo campurin keju lagi Salah 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 Udah belum? Belum Oh lu lama bener Yang ini ya yang sudah kita bikin Si saus putih yang sudah menjadi saus keju Kita masukkan ke dalam makaroni panas Juaranya adalah menggunakan telur Nah ini kita bikin namanya Thermodors sauce jadinya Berubah Lampir ikan kalau orang Perancis bilang Jangan lupa nyalakan oven 180 derajat ya Dipanasin dulu Soalnya kan kita nanti prosesnya kan hanya atasnya doang yang digariin Itu cuma 15 menit Nggak sampai 15 menit Cuma 5 menitan Nanti ini dibungkus ya Del Ini dimasukkan ke dalam oven 180 derajat kira-kira 10 sampai 15 menit Dan untuk letak bakinya ya Itu agak di atas sedikit Supaya atasnya ini lebih brown Lebih coklat-coklatan sedikit 5 menit aja cuman Oke I cannot wait Nah Tambahin sedikit tadi seharusnya Enggak lah Gue kok enggak begitu suka asin I'm not gonna say anything My tummy is happy and warm It's all tingling inside Yaudah sanggup balik dulu ya Yaudah Kalau hujan balik lagi aja Iya Supaya di hujan-hujanan Yaudah Bye Aduh hujan gede banget Yaudah berhenti-berhenti Dari tadi Gue esel Gue bilang juga ape Udah udah disini aja Ntar gue bisa bikinin teh Del Del Bikinin teh buat maknya Bimbi dong Pake itu apa tadi Jahe Lemon Sama madu Gitu Eh Beliau juga enggak mau Enggak gue mau Kan gue bayi sehat Aduh hidung gue kadang Aih Aduh Sorry Eh Kan gue ketuloran sama lo Lo emang bawa virus deh Nih bayi sehat juga butuh nih Satu lang anget-anget Ada jahenya Biar lo cepat sembuh Gitu Gue yakin gue ketuloran sama virus kamu Tadi Yang kamu terbang-terbangin dari mulut kamu Sampai jumpa di video selanjutnya происходит